Masuk di Februari, pasar saham masih saja kelihatan lesu. Laporan kinerja yang bagus dari beberapa emiten perbankan besar pun tidak mampu mengangkat mood investor. Para investor rupanya lebih tertarik dengan isu ekonomi dan politik di global dan dalam negeri. Bagaimana gambaran kondisi pasar saham dan obligasi di tahun ini? Apa yang bisa dilakukan para investor yang agresif? Bagaimana sebaiknya membagi risiko dalam portofolio? Berikut ini analisis dan tips dari Ivan Jaya, Head Consumer Funding and Wealth Business Bank, Danamon. Di tahun 2024 ini terdapat 64 negara yang melaksanakan pemilu, termasuk Indonesia. Namun kami melihat bahwa pemilu ini bukan seharusnya sesuatu yang dikhawatirkan. Asalkan pemilu ini tidak membawa reformasi struktural yang terlalu drastis. Asalkan pemilu ini berjalan dengan lancar dan transisi kepemimpinan ini bisa berjalan lancar, itu sudah cukup untuk membuat bahwa market itu kondusif atau market itu positif. Dan justru sebenarnya dengan adanya pemilu, itu kami melihat bahwa ada beberapa hal yang positif. Seperti misalnya untuk budget pemilu. Kalau dibandingkan dengan dua pemilu sebelumnya di Indonesia, bahwa tahun 2014 budget untuk pemilu ini 21 triliun, kemudian di 2019 adalah 27 triliun, di tahun 2024 itu 71 triliun. Understand bahwa pemilu kali ini ada pilpres, ada pemilu legislatif juga. Namun, ini merupakan satu hal yang positif sehingga bisa memicu spending bagi masyarakat. Jadi ini memberikan katalis yang positif terhadap pemilu tersebut. Yang penting pemilunya aman, damai, dan lancar, itu cukup. Pasar saham dan obligasi sebenarnya, kalau kita melihat dari sisi historis dulu ya, Kami melihat dari empat pemilu terakhir, di tahun 2004 misalnya, pasar saham sewaktu tahun pemilu itu naik positif 39 persen, IASG. Positif 24 persen, 2009 ya. 2014 positif 2 persen. Hanya di tahun 2019 itu negatif karena waktu itu kondisi geopolitik US dan China, sehingga menyebabkan sentimen yang kurang positif. Sementara kalau melihat pasar obligasi, di tahun-tahun pemilu tersebut selalu positif. Sebagai contoh, 2004 itu plus 7 persen, 2009 plus 10 persen, kemudian 2014 positif 6 persen, dan 2019 positif 6 persen. Sehingga membuat yang difokuskan mungkin bukan pemilunya, tapi lebih ke arah isu yang paling mempengaruhi itu apa. Sebagai contoh, kalau untuk yang tahun ini, kami mengamati pergerakan motongan suku bunga ya, yang dilakukan oleh FED di US, di mana di Desember sama Januari itu terjadi pergeseran keyakinan. Sebelumnya itu keyakinannya itu adalah 71 persen, bahwa akan terjadi pemotongan suku bunga sebanyak 3 kali di tahun 2024, sekarang hanya 41 persen, bahwa yakin di bulan Maret ini akan terjadi pemotongan suku bunga 0,25 persen. Nah, seandainya pemotongan suku bunga ini terjadi, berarti kan akan membelikan katalis yang positif. Jadi, bond shield juga akan menyesuaikan, US equity juga akan membaik, dan investor akan mencari aset-aset yang lebih beresiko. Dan itu membuat moodnya itu adalah risk on, termasuk ke aset-aset yang di emerging market termasuk di Indonesia. Sebenarnya, faktor ini lebih krusial, menurut kami, bahwa apabila ini terjadi, akan menjadi satu katalis yang positif, baik pasar obligasi maupun pasar saham di Indonesia. Mungkin kita bisa melihat indikator-indikator dulu ya, seperti apabila kita melihat bahwa GDP kita di tahun 2023 akhir itu di 5,2 persen, di 2024 estimasi dari ekonom Danamon itu adalah 4,9 persen. Kemudian kita lihat juga nilai tukar rupiah terhadap US dollar, di mana di akhir 2023 itu di 15.400an, di akhir 2024 ekonom kami memprediksi sekitar di 15.120. Kemudian suku bunga BI rate, di 2023 akhir itu di 6 persen, di 2024 itu 5,5 persen. sehingga melihat kondisi seperti ini, kami memprediksi bahwa baik pasar obligasi maupun pasar saham itu akan positif di tahun 2024. Memang dipengaruhi oleh kebijakan central bank, outlook pertumbuhan global domestik, namun akan terjadi rotasi aset global ke emerging market. kami ambil contoh aset obligasi, misalnya FR100. Jadi di sini apabila pemotongan itu terjadi, saat ini yield itu di 6,8 persen, dan apabila bisa turun antara yieldnya itu ke level 5,8 sampai 6,3 persen, sebagai contoh kami ambil misalnya prediksi kami di 6,2 persen, itu dengan durasi FR100 itu di sekitar 7, itu kami prediksi akan mendapatkan capital gain 3,5 persen. Sementara itu kuponnya adalah 6,6 persen. Jadi kalau menaruh dana di obligasi, misalnya tadi FR100, paling tidak akan mendapatkan 3,5 plus 6,6 itu sekitar 10 persen. Kalau pasar saham, kami melihat dengan GDP yang solid, karena korelasi antara GDP dan pasar saham itu hampir mendekati 1. Jadi apabila GDP-nya positif, pasar sahamnya juga positif. Hal ini juga pernah kami sharing sebelumnya, dan ternyata kejadian. Jadi 1 GDP yang positif, kemudian growth-nya itu juga masih double digit, kemudian secara valuasi itu juga masih oke, masih fair lah ya. Saya rasa kami memprediksi pasar saham, terutama di paruh kedua ini, juga akan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Saya tidak akan heran apabila pasar saham itu mencapai Rp8.000 misalnya, kalau kondisi sekarang di Rp7.300, berarti masih ada upside sekitar 10 persen. Saya tidak kaget apabila hal itu terjadi, karena memang valuasinya cukup menarik. Apalagi kalau pemilunya berjalan lancar, dan transisi kepemimpinan ini berlangsung dengan lancar. Tentunya kami kembalikan kepada profil risiko dari para investor. Sebagai contoh, untuk yang profil risikonya agresif, jadi mencari tingkat keuntungan yang lebih tinggi, kami sarankan untuk mempunyai alokasi 45 persen itu di saham, baik itu small, mid cap, maupun big cap. Kami sarankan instrumen investasi, kalau reksadana itu Batavia Dana Saham Optimal, atau BNP Paribas Infrastruktur Plus, itu sekitar 45 persen. Kemudian big cap equity, itu sekitar 20 persen. instrumen investasinya reksadana BNP Paribas Serikahati, dana reksa MSCI Indonesia ISG Screen juga baik. Karena kami melihat apabila suku bunganya memang benar-benar dipangkas, berarti sektor-sektor seperti perbankan, konsumer, kemudian otomotif, terutama dengan adanya banyaknya EV vehicle, itu mulai bergulir. Kemudian untuk obligasi yang durasinya agak panjang itu 15 persen. Kami sarankan seperti yang tadi kami informasikan, FR 100, FR 97, Indon 49, Indon 54, itu yang obligasi government berbasis US dollar, serta kalau reksadana itu di Bahana ABF Indonesia Bond Index Fund, itu sekitar 15 persen. Untuk yang obligasi durasi pendek, juga sekitar 15 persen. Reksadana Manulife obligasi unggulan bisa jadikan pilihan, dan sisanya 5 persen di pasar uang. Jadi kami samerikan lagi, 45 persen di all cap equity, 20 persen di big cap equity, 15 persen di obligasi durasi panjang, 15 persen di obligasi durasi pendek, dan 5 persen di pasar uang, seperti tabungan atau deposito. Sedangkan untuk yang resikonya itu seimbang, jadi balance kayak gitu ya. Kami menyarankan 40 persen, 40 persen, 20 persen, di mana 40 persennya itu diletakkan di obligasi durasi panjang, dan 40 persen di obligasi durasi pendek, serta 20 persen di pasar uang. Instrumennya masih sama, untuk yang durasi panjang itu di FR100, FR97, Indon 49, Indon 54, atau Reksadana Bahana ABF Indonesia Bond Index Fund. Dan kalau yang durasi pendek itu di Reksadana Manulife, obligasi unggulan bisa dijadikan pilihan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.